Saudara Sekda Kepri, TS Arief Fadillah mengatakan tanggung jawab sosial perusahaan sangat diperlukan karena itu dapat mendorong dan mendukung masyarakat dalam berbagai kegiatan termasuk menjaga lingkungan dari sampah dan mengelola limbah menjadi memanfaatan bagi masyarakat. Hal itu dikatakan Sekda Arief saat meresmikan pelaksanaan proyek solusi terpadu sanitasi dan air bersih di RT 15 RW 5 Kampung Sumber Karya Bumi Indah, Kelurahan Tomaya Asri. Kabupaten Bintan pada Minggu 21 Maret, Arief menyampaikan Pemprov Kepri sangat berterima kasih atas realisasi kegiatan ini. Arief mengatakan bahwa pemerintah perlu dukungan semua pihak untuk dapat terus mewujudkan kondisi lingkungan yang aman dan bersih melalui program-program kerja. Untuk Arief, hal ini adalah upaya bersama di tengah kehidupan bermasyarakat yang dapat dilegang proses sanitasi guna menghasilkan pupuk dan air bersih yang diserap kembali oleh tanah. Diakui Arief, sampah selama ini menjadi permasalahan tersendiri. Arief menjelaskan bahwa dengan terciptanya teknologi, sudah bisa merubah sampah, bisa dimanfaatkan agar masyarakat kembali sehat. Kepada Lola ya, Penteri yang CSR-nya, dan terima kasih kepada Bapak-Bapak Profesor dari UGM, dari ITNAS tadi, dan Umrah. Kita juga bangga untuk secara saja Ali Haji juga ikut menimbrung dalam kegiatan penelitian ini, kerjasama ini. Jadi ilmu yang diberikan oleh Bapak-Bapak kita ini untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kita ingin seluruh warga kita sehat, dari sampah-sampah yang ada dimanfaatkan, dan bisa menghasilkan pupuk dan lainnya. Ini dorongan yang dilakukan di danas pelitian, dan ini wilayah kita ini menjadi pilot proyek. Pilot proyek, dan kita harapkan nanti bisa berkembang di seluruh wilayah Kepri, seluruh desa-desa lainnya gitu. Contohnya tadi ada dukungan CSR air, jadi masyarakat tidak ada trouble, ada hal yang sampah dan lainnya bisa dimanfaatkan. Yang awalnya dari tidak dimanfaatkan, menumpuk dan bikin merusak, dan bikin membuat kesehatan kita terganggu, lainnya nanti bisa dimanfaatkan. Jadi ini luar biasa hasil penelitian ini, kajian ini, dan dukungan. Terima kasih kepada CSR lelah tadi. Semoga ini bermanfaat, dan masyarakat kita, masyarakat wilayah Bintan khususnya, di wilayah apa namanya tadi? Sumber karya. Sumber karya, ini sehat semua warganya. Kebun-kebun semua sehat, nanti kebun-kebun nanti tumbuh, nanti bisa unggul, bisa kita banggakan dan menjadi objek wisata. Arfi juga menceritakan beberapa waktu yang lalu. Pemerintah provinsi memperingati hari sampah nasional. Dengan mendemonstrasikan sampah-sampah diolah, dan akhirnya menjadi pupuk dan ekoenzim. Menurutnya ini sangat luar biasa. Karena dengan pengelolaan sanitasi ini, akan dapat merubah dari hal tidak sehat menjadi sehat. Saat itu, mantan Sekde Karimun ini menutorkan, kegiatan yang bermanfaat itu menjadi hal yang terpenting. Karena dimana-mana daerah akan timbul di era kumuh. Arif menambahkan dengan kegiatan sanitasi ini, pemerintah akan terus mendorong pemerintah pusat, agar dapat menyelesaikan dampak, dan menjaga kondisi lingkungan yang tetap terjaga dan aman. Terakhir, Arif menginginkan proyek solusi terpadu sanitasi dan air bersih di Kabupaten Bintan tersebut, menjadi pilot proyek bagi Kabupaten Kota, yang ada di Kepulauan Riau. Diharapkan kegiatan ini berjalan dengan lancar, dia menjadi percontohan bagi daerah-daerah lainnya. Ini harapan kita bersama.